Shila On Seven siapa yang tidak kenal dengan band yang satu ini baik itu di era 90-an hingga saat ini? Shila On Seven adalah grup musik pop-rock Indonesia asal Yogyakarta. Didirikan oleh sekelompok pelajar SMA, grup musik ini sekarang beranggotakan ahdiat Duta Mojo, Duta Eros Chandra Eros dan Adam Muhammad Subarkah Adam setelah beberapa kali mengalami perubahan formasi dan pergantian personil. Mereka telah beberapa kali berganti linok sejak dibentuk pada tanggal 6 Mei tahun 1996. Formasi pertama mereka terdiri dari ahdiat Duta Mojo, juga dikenal sebagai Duta, Vokal, Saktia, Sakti, Ariseno, Gitar, Eros Chandra, Gitar, Adam Muhammad Subarkah, Bas, dan Anton Widya Stanto, Drum. Anton dikeluarkan pada tahun 2004 sementara Sakti Hengkang pada tahun 2006. Keduanya meninggalkan formasi pertama Shila On Seven. Selanjutnya, Brian Kresnaputro bergabung sebagai drummer tetap menggantikan Anton, drummer sebelumnya. Namun, setelah 18 tahun bersama Shila On Seven, pada akhirnya Brian juga dikeluarkan pada tahun 2022. Album debut self-titled mereka Shila On Seven tahun 1999 menduduki peringkat 33 dan masuk ke dalam 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia pada tahun 2007. Majalah ini juga mencantumkan lagu-lagu seperti, dan, deretan lagu ke-29 dan, melompat lebih tinggi, deretan lagu ke-147 dari 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia pada tahun 2009. Shila On Seven adalah band pertama di Indonesia dengan tiga album pertama mereka terjual lebih dari 1 juta kopi di Indonesia dengan album kedua kisah klasik untuk masa depan di tahun 2000 yang berada di peringkat 8 dan Shila On Seven berada di peringkat 13 dalam daftar album terlaris di Indonesia sepanjang masa. Kisah klasik untuk masa depan menduduki peringkat 1 di hits albums of the world dalam Billboard Malaysia. Sampai sekarang, Shila On Seven diperkirakan telah menjual lebih dari 8 juta kopi album di Indonesia.